Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Teringgolek akan melakukan kajian awal atas laporan bugaan pelanggaran pemilihan dilakukan oleh Kepala Desa Kayen, Kecamatan Karangat. Setelah laporan itu disampaikan, warga sejak 28 Desember kemarin, kajian awal akan dilakukan hingga tahun 2024 mendatang. Berdasarkan keterangan, Komisioner Bawaslu Terenggolek Farid Uwajdi mengatakan bahwa laporan bugaan pelanggaran itu disampaikan oleh seorang warga kepada Bawaslu Terenggolek pada Kamis 28 Desember 2023 kemarin. Selanjutnya kajian awal akan dilakukan selama dua hari kerja, terhitung sejak laporan diterima. Karena ada hari Sabtu, Minggu dan Hari, Senin bertempatan libur tahun baru, maka dua harinya jatuh pada selasa 2 Januari 2024. Lebih lanjut, Komisioner Bawaslu Terenggolek Farid Uwajdi mengatakan setelah kajian awal selesai, Bawaslu akan menyampaikan hasil kajian kepada pelapor. Dalam kajian awal ini, Bawaslu akan melihat form pelaporan, bukti-bukti dan uraian kejadian yang disampaikan oleh pelapor. Jika dari hasil kajian awal masih ada kekurangan, maka Bawaslu akan menyampaikan kekurangan tersebut kepada pelapor untuk melengkapi berkas laporan. Kemarin sekitar 13.00-13.20, Bawaslu akan menyampaikan kekurangan tersebut kepada pelapor. Pelaporan dan pelanggaran dari seseorang warga negara Indonesia yang disampaikan kepada Bawaslu Terenggolek dan sudah diterima oleh staf teknis Bawaslu Terenggolek. Tentunya setelah kita menerima laporan, penyampaian laporan itu, kita berikan tanda bukti penerimaan laporan yang berupa FOM B3. Nah, hari penerimaan laporan itu nanti ada waktu sekitar 2 hari setelah penerimaan laporan tersebut. Nah, ini pentingnya untuk melakukan sebuah kajian awal. Di dalam keguruan bahwa setelah menerima laporan, Bawaslu akan melakukan kajian awal selama 2 hari setelah laporan itu disampaikan. Kalau kemarin diterima, maka terminologi hari adalah hari kerja. Setelah laporan diterima, maka hari ini adalah hari yang pertama. Dan besok, Sabtu, Minggu, Senin adalah hari hibur, maka hari yang terakhir adalah hari Selasa. Selasa adalah batas waktu kajian akhir. Setelah kajian akhir, kajian awal selesai, maka ada waktu satu hari dari Bawaslu untuk menyampaikan kepada laporan apakah setelah penerimaan serat formal material dan juga kekepenuhan berkait dengan jenis jutaan pelanggaran itu seperti apa, itu kita sampaikan. Kalau memang ada kemudian perbaikan, maka kita sampaikan surat perbaikan laporan kepada pelaporan. Jadi jelas ya, setelah penyampaian laporan ada waktu dua hari kerja setelah laporan itu diterima. Nah, terminologinya adalah hari kerja. Farid juga menambahkan terkait dengan jenis dugaan pelanggaran saat ini belum bisa ditentukan. Bahasanya Bawaslu masih mendalami form laporan yang disampaikan. Selain itu hari ini, Bawaslu terdengar juga masih mengundang Gak Kung Du untuk persiapan melakukan kajian awal. Setelah kajian awal selesai, maka ada waktu suatu hari dari Bawaslu untuk menyampaikan kepada pelapor. Bawaslu. 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 Terima kasih.